Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus-kasus atau soal latihan seputar tegangan dan regangan izin, serta hukum hukum terhadap tegangan dan regangan geser. Di sini kalian bisa lihat diketahui ada plat ABCD yang homogen diberi beban biaksial seperti bisa kita lihat di gambar di bawah ini, platnya ini ada arah X, arah Y, dan arah Z. Ada tegangan X, tegangan Y, dan tegangan Z tidak ada ya, jadi hanya arah tegangan X dan tegangan Y. Apabila diketahui tegangan Y ini sama dengan tegangan 0, dan bahwa perubahan panjang plat pada daerah X ini harus sama dengan 0. Jika E merupakan modulus elastisitas dan U adalah rasio poison, maka kalian diminta untuk tentukan yang pertama besar tegangan X itu sendiri yang dibutuhkan, dan yang kedua adalah rasio tegangan 0 dibagi dengan regangan Y aksen seperti itu. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan kasus soal tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama, kita harus menentukan tegangan-tegangan pada setiap titik material yang berada dalam bidang tegangan dan komponennya, gitu ya. Jadi, yang pertama, kita diminta untuk melentukan, sebentar, tegangan-tegangan pada setiap titik, jadi saya akan tulis di sini ya. Kita diminta untuk melentukan tegangan-tegangan pada setiap titik material. Yang berada dalam bidang tegangan. Nah, jadi, yang berada dalam bidang tegangan. Dan komponennya itu sendiri, terdiri dari, jadi sini, dan komponennya, sebentar, saya akan pindahkan. Dan komponennya itu adalah tegangan X, di sini saya akan tulis. Jadi, tegangan X aksen, kemudian tegangan Y sama dengan tegangan 0, kemudian tegangan geser ya, tegangan geser XY sama dengan 0. Kita lihat, karena perubahan panjang plat, dalam arah X adalah 0, maka, jadi alasannya saya tulis, karena panjang plat. Nanti kalian cek kembali ya, dalam arah X adalah 0, maka bisa dikatakan regangan X sama dengan 0. Kenapa regangan X adalah 0, karena tidak ada perubahan panjang plat di dalam arah X itu sendiri. Terus, kemudian menurut hukum-huk itu sendiri, menurut hukum-huk, tentang tegangan bidang. Nah, tentang tegangan bidang, dijelaskan bahwa regangan X sama dengan tegangan X dibagi modulus elastisitas, dikurang poisson ratio dari Y atau NU, dikali tegangan Y dibagi dengan modulus elastisitas bahan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan tegangan X dibagi modulus elastisitas, dikurang faktor NU, dikali tegangan Y dibagi modulus elastisitas, nanti sama dengan 0. Nah, karena tadi, ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena perubahan panjang plat dalam arah X 0, maka kita bisa menimpulkan bahwa regangan X sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa berkata ya, berkata bahwa sebetulnya. Nah, kita bisa berkata bahwa sehingga tegangan X sama dengan faktor poisson ratio atau NU, dikali tegangan 0. Nah, kita review kembali, hukum hook itu sendiri. Jadi, setelah tadi kita mendapatkan sigma X dibagi dengan modulus elastisitas E, dikurangi poisson ratio NU, dikali tegangan Y dibagi modulus elastisitas E sama dengan 0. Kenapa 0? Karena regangan X sama dengan 0. Sehingga nantinya tegangan X sama dengan NU dikali tegangan 0. Kita review kembali hukum hook yang ada, di mana epsilon Y atau regangan Y sama dengan tegangan Y dibagi dengan E ditambah NU dikali tegangan X dibagi dengan E. Kemudian, sama dengan 1 per modulus elastisitas E dikali tegangan 0 atau sigma 0 dikurang NU kuadrat sigma 0. Kurung tutup, jadi nanti kita sederhanakan kembali menjadi sigma 0 dikali 1 min U kuadrat dibagi E. Nantinya, sigma 0 per E sama dengan E dibagi 1 min U kuadrat. Nah, untuk itu hasilnya persamaannya kita sederhanakan menjadi yang seperti di bawah ini. Selanjutnya, bila diketahui blok baja seperti gambar di bawah ini dengan panjang 100 mm, lebarnya 75 mm, dan tingginya adalah 50 mm atau tebalnya 50 mm, kita ketahui bahwa perubahan panjang pada sisi AB adalah 0,03 mm. Kalian diminta tentukan yang pertama adalah perubahan panjang dari dua sisi lainnya, yang kedua, tekanan atau P secara aksial yang diberikan pada permukaan balok atau permukaan blok. Dengan mengasumsikan modulus elastisitas atau notasi E sama dengan 200 GPa, dan nilai Poisson Ratio atau NU-nya sama dengan 0,29. Nah, seperti biasa, kita akan coba mengerjakan ya. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya kita akan tulis tegangan pada setiap titik material. Jadi, saya akan menuliskan di sini adalah tegangan pada setiap titik material. Nah, tegangan pada setiap titik material yang terjadi di mana kita bisa kemukakan bahwa sigma X sama dengan sigma Y sama dengan sigma Z. Kenapa ada sigma Z? Karena ada nilai P. Nah, itu sama dengan min P. Atau kita juga bisa bilang tau X sama dengan tau Y sama dengan tau Z. Nah, ini sama dengan 0 untuk regangan gesernya. Seperti itu. Jadi, tegangan geser rata-rata. Kemudian untuk regangannya sendiri, Epsilon X sama dengan sigma X dibagi dengan E, dikurang NU dikali tegangan atau sigma Y dibagi dengan E, terus kemudian dikurang NU sigma Z dibagi dengan E. Nah, kita masukkan nilainya min P dibagi dengan E, kemudian 1 min 2 NU, karena ada 2 ya. Seperti itu. Sehingga nanti kita bisa dapatkan Epsilon X sama dengan Epsilon Y. Oh, sorry. Epsilon Y tidak ada, langsung ke Epsilon Z. Seperti itu. Sama dengan min P dibagi. Kenapa Epsilon Y hilang? Karena kan bisa dihilangkan. min P dibagi dengan E, kemudian 1 min 2 NU. Nah, kita lihat bahwa alasannya sebelum saya mengukapkan hasilnya, saya terlebih dahulu mengutarakan alasannya. Epsilon X sama dengan delta X. Delta X itu adalah perubahan panjang ya. Terhadap arah X dibagi dengan AB sama dengan min 0,003 mm dibagi dengan panjang AB-nya 100 mm. Nah, sama dengan min 300 dikali 10 pangkat min 6. Atau kita bisa bilang min 300 mikro. Jadi, min 300 mikro. seperti itu. Sehingga nantinya kita peroleh bahwa Epsilon Y sama dengan Epsilon Z sama dengan Epsilon X. hasilnya sama min 300 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan min 300 mikro. Kemudian, kita bisa bilang bahwa delta Y atau perubahan terhadap Y Epsilon Y dikali dengan BC, panjang BC. Sama dengan kita masukkan min 300 kali 10 pangkat min 6 kali dimensinya itu 50 mm. Nah, sama dengan min 0,015. Satuannya mm. Kemudian, delta Z sendiri sama dengan Epsilon Z dikali dengan dimensinya BD. Sama dengan min 300 kali 10 min 6 dikali dimensi BD-nya itu 75 mm. Maka, kita akan dapat hasilnya adalah min 0,0 225 dalam satuan apa? Satuan mm. selanjutnya, kita akan mencari namanya adalah tekanan. Nah, P sendiri sama dengan min modulus elastisitas dikali regangan X atau Epsilon X dibagi 1 min 2 new. kita masukkan min 200 gigapaskal atau GPA dikali min 300 dikali 10 pangkat min 6 nah, dibagi 1 min 2 new-nya tadi 0,29 sehingga nanti kita dapat tekanannya adalah 142,86 megapaskal oke sampai disini apakah ada pertanyaan? apakah ada yang kurang jelas? jika sudah cukup tadi adalah soal terakhir untuk pertemuan 3 kali ini saya ucapkan terima kasih jangan lupa belajar salam sehat dari Ibu Riris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya 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 selamat pagi semuanya